Intro Berawal dari ketika ketika identitas aslinya dibongkar oleh Maester Yeo di depan publik Kehidupan Peter Parker atau Tom Holland menjadi sangat berantakan. Mulai dari pindahan rumah, gagalnya mereka mendaftar di MIT hingga berdampak pada keluarga dan teman-teman dekatnya Namun berkat pengacaranya yaitu Matt Murdock yang bermain di film The Red Devil Peter Parker tidak dinyatakan bersalah secara hukum. Tetapi agen federal masih menyelidiki teknologi peninggalan Tony Stark yang hilang Hal ini tentunya melibatkan Peter Parker dan juga Hogan pacar B.B. May Sehingga bisa dikatakan semakin memperkeruswa sana. Bayangkan masalah yang satu belum selesai sudah ada masalah baru lagi. Sehingga Matt Murdock menyarankan mereka untuk mencari pengacara baru yang lebih baik Maka bisa dikatakan Matt Murdock hanya sebagai cameo di film Spider-Man No Way Home Serang dalam posisi yang serba salah dan bingung harus mengadu ke siapa Tom Holland melihat sebuah boneka riasan hari Halloween yang mengingatkannya pada Dr. Strange Singkat cerita dia pun pergi ke Santum Santorum bertemu dengan Dr. Strange dan meminta bantuannya untuk menghapus semua ingatan manusia agar melupakan identitasnya sebagai Spider-Man Strange pun mencoba untuk membantunya mengingat mereka pernah bekerja sama di dalam film Avengers Namun karena Peter yang terus mengganggu konsentrasi Dr. Strange saat membacakan mantra penghilang ingatan sehingga terjadi kesalahan dan terbukanya pintu antar multiverse Terbukanya pintu multiverse dari kesalahan mantra yang dibacakan Dr. Strange tersebut menyebabkan masuknya para villain dari multiverse lain yaitu Dr. Octopus, Green Goblin, Lizard, Sandman, dan Electro Nah mungkin ada yang masih bingung mengapa para penjahat dari kedua Spider-Man terdahulu bisa bergabung di film Spider-Man No Way Home Kalian cari tahu dulu tentang masuk dari multiverse dan juga dunia paralel dalam cerita Marvel Comic Oke lanjut cerita Sebenarnya Strange sudah mengetahui semuanya sehingga dia sudah menyiapkan sebuah alat untuk mengurung para villain tersebut dan mengirimkan mereka kembali ke dunia mereka masing-masing Dengan kata lain jika mereka kembali dengan cara Strange maka mereka akan kembali mati seperti halnya yang telah terjadi pada mereka di dunia mereka masing-masing Nah Peter tidak menyetujui hal itu dan mencoba untuk menyelamatkan mereka sehingga ia mencuri kotak yang telah disiapkan Dr. Strange tersebut Setelah berhasil mencuri kotak itu mengikat Dr. Strange di dimensi cermin dan juga mengambil cincin milik Strange Peter pun kembali ke dunianya untuk membantu para villain tersebut Menggunakan mesin peniru milik Tony Stark yang sedang dicari oleh agen federal Peter mencoba memperbaiki kesalahan yang terjadi pada para villain sehingga membuat mereka berubah menjadi seperti monster Pertama Peter berhasil memperbaiki chip milik Doc Ock yang rusak sehingga membuat Doc Ock kembali mengendalikan para tentakelnya Tetapi tanpa disadari Green Goblin yang ada di dalam diri Mr. Orchbond tidak ingin menerima pertolongan dari Peter dan mengacaukan semuanya Kekacauan itu menyebabkan banyak kerusakan dan juga tewasnya BB May Kematian BB May membuat Peter sangat terpukul dan tidak tahu arah harus kemana Nate dan MG yang menunggunya tidak pulang-pulang membuat mereka semakin khawatir tentang keadaannya Saat Nate berbicara dengan MG sambil menggerakkan kedua tangannya ia menyadari cincin milik Strang yang dipakainya bisa berfungsi sehingga Nate mencoba membuka portal untuk mencari Peter Parker mereka yaitu Tom Holland Tetapi yang mereka temukan adalah Peter Parker dari dunia lain yaitu Tobey Maguire dan juga Andre Garfield karena MG dan Nate telah mengetahui tentang dunia paralel seperti yang telah diceritakan Peter kepada mereka sebelumnya sehingga mereka tidak begitu kaget lagi dengan apa yang terjadi ini oke sekarang kita akan menggunakan nama mereka masing-masing saja karena sekarang Peter Parker ada tiga orang kemudian mereka menemui Tom Holland yang sedang meratapi nasibnya di atas sebuah gedung setelah diberi pencerahan dan juga motivasi dari Tobey dan juga Andre dan juga disupport oleh teman dan kekasihnya Tom Holland pun kembali bersemangat untuk mengembalikan para villain ke kehidupan normal mereka kemudian mereka mulai merakit semua obat penawar untuk para masing-masing villain tersebut dan di saat Tom Holland harus mempersiapkan amunisi untuk tembakan jaring laba-labanya mereka dibuat kaget dan kagum dengan jaring milik Tobey yang langsung keluar dari badannya tanpa alat saatnya mereka menunggu kedatangan para villain tepatnya di tempat tertinggi di kota itu yaitu patung Liberty sambil menunggu Tom Holland dan Andre masih penasaran dengan jaring laba-laba milik Tobey sehingga mereka terus bertanya-tanya tentang hal tersebut tiba-tiba mereka merasakan kedatangan para villain tersebut pertarungan terjadi tetapi para Spider-Man kebingungan karena kurangnya komunikasi yang baik dan juga kurangnya kerjasama dalam tim setelah itu mereka mengatur formasi dan memberi merek pada nama mereka masing-masing Andre sebagai Peter 1 Tobey sebagai Peter 2 dan Tom Holland sebagai Peter 3 setelah kerjasama yang baik para Spider-Man berhasil mengembalikan para villain itu ke kepribadian mereka masing-masing namun karena retaknya multiverse membuat para villain yang lain lagi mencoba untuk menerobos masuk untuk mencari Spider-Man sehingga Tom Holland menyuruh Dr. Strange untuk membacakan mantra sihir lagi yang bisa membuat semua orang melupakan dirinya sebagai Spider-Man dengan begitu tidak akan ada lagi hal baru yang masuk dan semuanya akan kembali normal sebelum membacakan mantra, Strange meminta Tom Holland untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua temannya dan juga kekasihnya tidak lupa juga kedua Spider-Man legend yaitu Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield setelah merasa siap, Strange melanjutkan mantra-nya dan semuanya kembali normal seperti sedia kala tetapi tidak dengan Tom Holland dia tidak dikenali oleh siapa-siapa lagi termasuk MG dan Ned sedangkan dia masih mengenali mereka semua dan film pun berakhir nah untuk fakta tentang Spider-Man No Way Home yang pertama Peter Parker atau Tom Holland telah dilupakan oleh semua orang yang kedua Ned dengan begitu mudah bisa membuka portal ada suatu hal yang aneh saat Strange bertanya siapa yang membuka portal kemudian Ned menjawab saya disitu Strange terlihat ingin mengatakan sesuatu tetapi antalah kemungkinan Ned akan menjadi musuh Spider-Man poin yang ketiga ternyata Venom ikut terseret masuk ke dalam multiverse saat terbuka dan saat kembalinya ada sepotong simbiot Venom yang tertinggal di atas sebuah meja nah teman-teman jadi saya hanya menceritakan inti dari cerita film di Spider-Man No Way Home masalah seru atau tidak pastinya sangat seru apalagi saat munculnya Andre dan juga Toby asli vibe-nya Spider-Man banget buat yang belum nonton tapi sudah kena spoiler maaf ya tapi menurut saya nonton saja karena masih banyak jokes-jokes receh yang pastinya sangat menghibur nah buat teman-teman yang suka dengan tipe video seperti pembahasan alur cerita film atau juga informasi-informasi tentang film jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kali aja ada informasi penting atau alur cerita film menarik yang bisa kalian dapatkan oke terima kasih dan see you the next video